Mudik pake motor memang masih sering dilakukan ya, walaupun dari segi keamanan memang masih jadi perdebatan nih. Biasanya yang mudik naik motor itu maunya pake motor yang irit, lincah, dan motor metik alias skutik, karena katanya biar ngepegel ngeken kopling. Nah, di video kali ini, gue akan kasih tau nih beberapa skutik yang harganya di bawah 20 jutaan dan tentunya bisa jadi rekomendasi motor untuk mudik ya, Bruinsis. Jadi, simak terus nih sampe abis. Yang pertama, ada Honda Beat. Siapa sih yang gak tau sama skutik satu ini? Honda Beat awalnya meluncur di 2008, sekarang skutik ini meluncur dengan teknologi yang makin canggih nih cuy. Dan sudah pake teknologi ESP. Atau Enhanced Smart Power. Konon, dengan teknologi ini, performa motor jadi meningkat. Namun, tetap semakin efisien nih dari segi penggunaan bahan bakarnya. Jadi jarang isi bensin deh cuy kalo mudik. Honda Beat ini ternyata banyak banget variannya. Ada Beat Sporty, Beat Street, dan Beat Pop. Terus, ada juga nih tipe yang pake idling stop system atau enggak. Tapi semuanya di range harga 15 juta sampe 16 jutaan. Nih, kalo yang mau tau daftar harganya, simak di scene berikut ini. Berikutnya, ada Yamaha Mio M3. Kalo denger nama Mio sih, anak-anak lama di dunia permotoran pasti pada gak asing lagi nih. Yamaha Mio ini udah gak spal sejak 2003. Nah, yang kita bahas di sini adalah Yamaha Mio M3. Doi pake mesin injeksi 125 cc. Dengan teknologi Blue Core. Selain itu, Yamaha Mio M3 ini udah pake teknologi start-stop system. Yang membuat mesin motor otomatis berhenti ketika diam selama lebih dari 5 detik. Tentu dengan teknologi ini membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih irit ya. Untuk harganya nih, coba liat di scene berikut ini. Yang mana yang cocok, tinggal kalian pilih nih untuk di bawah mudik. Sekutik berikutnya, dari pabrikan yang identik dengan warna biru nih. Yaitu Suzuki Next 2. Next 2 ini, motornya ramping dan gesit abis cuy. Dulu gue pernah jajal sih. Walaupun badan gue gak kecil, tapi berkat floorboard atau pinjakan kaki yang lebar, kaki gue nyaman banget dipinjakan. Selain itu, motor ini gesit karena pake mesin injeksi 115 cc. Yang bertenaga. Terus, berkat teknologi SPP alias Suzuki Eco Performance, motor ini walau gesit jadi irit cuy. Yang gak kalah penting, motor ini muncul dengan banyak banget pilihan desain dan warnanya. Cocok nih buat kalian yang mau mudik sambil ngeksis. Nah, untuk urusan harganya, nih gue tunjukin di scene berikut ini. Lanjut nih, ada Honda Vario 125. Honda Vario 125 ini memang secara desain lebih besar dari Honda Beat. Mesinnya pun lebih besar, yaitu 125 cc. Konon, Vario 125 ini bisa melaju seirit 51,7 km per liter. Wah, enak banget ya buat mudik. Terus, yang gak kalah menarik nih, adalah dari segi pengereman. Doi udah dibekali sama Kombi Brake System, yang membuat kita lebih merasa percaya diri nih ketika melakukan pengereman. Untuk Vario 125 ini, banyak juga tipe dan varian warnanya. Coba deh, kalian cek di scene berikut ini mana yang cocok. Rekomendasi terakhir, yaitu Yamaha X-Rite 125. Sekutik ini bisa dibilang paling maco dari semua rekomendasi yang gue kasih di video ini. Jelas aja, memang X-Rite 125 ini sejatinya didesain Yamaha untuk medan yang cenderung gak nyantai alias ekstrim, cuy. Tapi, jangan ekstrim banget ya. Mesin dari X-Rite ini adalah mesin injeksi berkapasitas 125 cc. Dan udah pake teknologi Blue Core juga, cuy. Yang asiknya adalah, Doi udah pake Subtank Rear Suspension. Yang pastinya, enak dipake di jalanan yang gak mulus. Terus, tapak ban yang dipake X-Rite ini, lebar cuy. Jadi, enak dipake manuver. Untuk harganya, nih, coba cek di scene berikut ini. Itu tadi, 5 skutik yang kita rekomendasikan untuk kalian pinang di mudik lebaran 2019 kali ini. Eh iya, tapi ingat, mudik pake sepeda motor ini, opsi terakhir ya. Coba kalian pake angkutan lain aja yang lebih aman dan nyaman. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton sampe abis. Semoga informasi dari kami bermanfaat ya, cuy. Terus, kalian pengen tau informasi apa nih soal motor dan mobil di pasaran? Kasih tau kami di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe untuk Pricebook Otomotif. Gua abis pamit. Kaspo!